What's up my man, what's up guys, what's up baser-baser Aduh, tadi saya sebenernya sudah syuting tapi mic-nya tiba-tiba cebloks Jatuh maksudnya, bahasa Jawa itu Ya, saya mau memberikan penguatan buat temen-temen yang sedang mengalami masa susah Kita semua rasanya ya Tapi apapun galau itu, kalau sudah gak ada harapan pada manusia, pada pekerjaan, pada pikiran anda sendiri Serahkan itu kepada Tuhan ya Apapun agama anda, anda pasti tahu bahwa ada Tuhan Ya, lanjut ya Oke, hari ini saya mau kasih seperti janji saya Latihan di rumah Tapi ini saya gak ingin hanya sebagai bahan latihan aja Tapi ini juga menjadi sebuah konsep baru Atau yang mungkin temen-temen sudah pada tahu sih Hari ini kita ingin belajar konsep groove Tapi groove yang saya ajarkan di sini Bisa bermacam-macam kan groove-nya Tapi dalam hal ini contohnya adalah pop Ya, kenapa? Ya, karena memang pop Ya, oke hari ini saya mau kasih contoh itu Teman yang terlebih penting daripada itu Saya ingin ini menjadi sebuah pelajaran Jadi, pertama kita harus mengerti apa itu konsep groove Kalau bagi saya, saya gak tahu mungkin temen-temen punya pandangan yang lebih bagus Silahkan komen di bawah Saya juga pengen belajar ya Yang pertama yang saya tahu itu adalah groove itu adalah seperti Andaikan ada sebuah ritem atau sebuah ketukan One, two, three, four One, two, three, four Itu kita andaikan, kita bayangkan ketukan tersebut itu adalah Seperti tiang, tiang-tiang gitu loh Nah, di antara tiang-tiang itu Kita mau ngisinya seperti apa? Kita bisa ngisi dengan berbagai macam Tapi apakah isinya itu jadi enak atau enggak? Nah, kan oleh karena itu kita perlu melatihnya Nah, oleh karena itu kita perlu paham dulu pertama konsep groove Jadi pertama ada rhythm Jadi kita sebut aja beat itu rhythm Lalu gimana kita mengisi di antara rhythm tersebut Kita sebagai pemain pas, kita gak boleh lepas rhythm Sesekali gak apa-apa Tapi tidak boleh lepas groove Nah, itu nanti pemahaman selanjutnya Jadi ketika temen-temen bisa memainkan fill-in-fill-in Nanti kan ujung-ujungnya itu Mungkin hari ini tidak akan sampai ke situ Itu cover lanjutan karena waktunya gak sampai ya Tapi anyway, temen-temen bisa menggantikan sebuah Saya lupa pakai ini Nah, temen-temen bisa menggantikan sebuah nada Dari sebuah rhythm Itu dengan click Ya, itu jadinya koreen banget Oke, lanjut aja Jadi setelah konsep groove itu kita pahami Kakek yang di rumah ini, corona ini Ngomong jadi susah Setelah konsep groove itu kita pahami Sekarang kita harus, apa yang harus kita kerjakan Kita mulai mengerjakan Fokuskan diri ke situ Apa bedanya dengan ngejam? Karena groove ini fokusnya kepada groove Kenapa kok saya buat satu latihan sendiri untuk groove ini? Karena ya memang latihan saya banyak sih Untuk ngejam segala macam Cuman groove ini untuk memastikan bahwa saya sebagai pemain bass Saya punya groove Walaupun groove saya gak terlalu gimana-gimana gitu Tapi saya tetap punya groove, ya kan? Nah, anyway Mari kita mulai dengan konsep pertama Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita mulai memahami konsep groove? Yang pertama harus kita lakukan adalah kita latih dulu Whole note Jadi empat ketuk One Kan kita main di empat perempat aja One, two, three, four One, two, three, four Nah, kita mainkan empat-empatnya Eh, sorry, empat-empatnya Satu nada untuk empat ketuk ini Contoh ya Ini sudah saya buat sebuah backing track Wah, nanti ini prosesnya nih Bikin backing track tadi Nah, ini cukup sederhana Hanya satu Lima Enam Empat Ya, bermain di kunci C Oke, kita mulai ya Saya isi dengan whole note Empat ketuk Jadi One, two, three, four One, two, three, four One, two, three, four Coba ya One, two, three, four Terus Empat ketuk Oke, satu kali putaran ini Terdiri dari 16 bar ya Kan empat-empat Jadi kita putar dua kali Nah Itu tadi yang pertama Lalu yang kedua Setelah kita memainkan Empat ketuk-empat ketuk Terus ya apa kok Maksudnya Mau Gitu terus atau gimana Ya, enggak dong Kita bagi dua aja dulu Jadi One, two Terus Three, four Kita petik lagi Coba ya One, two Three, four One, two Three, four One, two Three, four One, two Three, four Sekali lagi Eh, melalui Three, four Kakek ngomong One, two Three, four One, two Three, four Jadi setelah Kita mainkan tadi Sekarang kan Tadi Empat ketuk Terus jadi dua ketuk Nah sekarang Satu ketuk saja Jadi kita petik Kalau ada empat ketuk Di dalam sebuah Bar Kita Pencet Empat kali Mengikuti ketukannya Oke Three, four One, two Three, four Laki Gampang kan segera? Jadi Sudah mulai kelihatan kan Konsepnya groove itu seperti apa Jadi ada beat Kita bisa mainkan mulai dari ini Oke lanjut kita masuk ke materi variasi Jadi ketika kita mulai mikir One, two Three, four One, two Three, four Itu sangat basic Sekarang kita bagi jadi setengah lagi Jadi One and two And three And four And Ketukannya gitu Jadi kita ngitungnya Kalau One, two Three, four Selanjutnya adalah One and two And three And four And Sorry, ada N nya Nah Kita jadi dua kali lebih cepat Kita coba sekarang ya Two Three One Two One and two And three And four And one And two And three And four And Two And three And four And Oke, itu yang sangat basic Seperti yang biasa diajarkan di les-lesan Selanjutnya kita akan memainkan Mulai Kita berhenti di ketukan seperlapan yang tadi Jadi kita akan mulai memainkan di ketukan seperlapan Kita mulai berpikir di seperlapan Sudah Stuck di situ aja deh Kita mulai berpikir One and two And three And four And one And two And three And four And Ini anyway yang paling umum Di antara Di musik-musik pop zaman sekarang Nah, sekarang kita mulai mikir Apakah aku harus memainkan setiap One and Two and Three and Four and Gitu terus ya? Enggak Jawabannya kan enggak Nah, seperti tadi saya bilang Ada rhythm Itu kita Gimana kita mengisinya? Kalau kita isi dengan sama terus Anyway kan sedikit membosankan kan Tapi tergantung musiknya Ketika musik main rock segala macam Ini sangat oke Tapi ketika kita mau mulai berpikir Oke Jadi aku tuh sebenarnya enggak harus memainkan ini penuh loh Kadang bisa aku mainkan Coba Saya mau coba memainkan hanya one and Lalu setelah itu Saya enggak mainkan note-nya Sampai pindah note lagi Coba ya Pindah nada One, two, three, four Nah, jadi gini terus One and Sudah One and One and One and One and Nah Bisa kan? Nah, groove-nya terkesan berbeda daripada yang tadi Ya kan? Jadi nuansanya itu menjadi beda Padahal rhythm-nya, beat-nya tetap sama Cuman kita membuatnya menjadi berbeda Kenapa? Karena kita Kita Apa namanya? Lakukan sedikit variasi Nah, selanjutnya Saya kasih contoh lagi variasi ya Misalnya kita mau di Teman-teman ini mulai latihannya tuh gini Aku mau di one and Sama three and deh Coba deh Coba One and Two and Three and Four and 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 Nah, jadi di one and Sama three and aja saya memainkannya Oke, teman-teman punya variasi apa lagi? Oh, aku mau nyobalah kok Gini aja One and Lalu di two and sama three Jadi One and Lalu two Nggak main Three Eh, sorry Two and itu main And Lalu three-nya main Coba ya Jadi kalau di konsep gini One and One and Two and Three and Nah, rasanya teman-teman familiar ya Coba ya One and Two and Three and Four and One and Two and Three and Four and One and Two and Three and Four and Nah, groove-nya mulai enak Sirah mulai manggut-manggut Yalah Nggak asing mulai jegut-jegut gini Berarti mulai enak Nah, lanjut Jadi ketika kita mikir kayak gitu Eh, segini aja Saya tambahin variasi satu lagi Saya mau mikir di one and Terus Tadi apa ya One and Three and Terus one and Two and Three and Apalagi ya One and Oh, gini aja Saya mau coba Down Up 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 Jadi Satu ketukan down Di one Lalu Tiga ketukan up Jadi mau saya ada Saya mau ada empat kali ketuk Empat kali pencet Di Di satu nada Jadi saya konsep dulu ya Jadi misalnya one and Lalu Oke Sekarang kita coba ya Sebentar Saya tadi ada tamu Nganter kopi Thank you ya Sam Sudah tak terima kopinya Kopi dan kawash Coba ya Oke Tadi sampai mana ya Oh ya Kita mau memainkan One and Lalu three and Eh, sorry And And-nya three Lalu and-nya four Coba ya Two Three Four One and Two and Three and Four and One and Two and Three and Four and One Two and Three and Four and One and Two and Three and Four and One and Two Gampang, enak Dan dash-nya Manggut-manggut Berarti Groove-nya enak Oke lanjut kita Konsep selanjutnya Jadi ketika kita Mulai berpikir Secara melodis Secara groove ini Itu ada Saya biasanya melatih Menjadi dua bagian Yang barusan kita Lakukan itu adalah Berpikir secara Ritmis Jadi Variasinya Bisa Kalau biasanya kita main Di sebuah lagu Itu kan sebenarnya Beatnya itu Ritmenya sudah Ngikut aja Lalu kita Mau isi Dimana Jadi pertama Kita bisa Melakukannya Secara Ritmis Tadi Nah Ketika teman-teman Menemukan ini Mulai membosankan Bagilah menjadi dua Jadi Misalnya Maksud saya adalah Yang barusan saya lakukan itu adalah Saya menkelompokkan Note ganjil Dan note genap Jadi Note di Bar pertama Dan note di bar ketiga Itu saya memainkan Sebuah groove Lalu saya memainkan Sebuah groove Yang lain Di note kedua Dan ketiga Tapi beatnya Ingat ya Ritmenya tetap sama Groovenya sedikit berbeda Itu aja Jadi Ketika teman-teman Memainkan ini Teman-teman itu bisa Bisa merasakan Oh groovenya Ini enak ya Kenapa? Karena ada Anda itu bisa membawa Dari awal Mulai slow Dinamikanya Groovenya semakin meningkat Meningkat Akhirnya Yes Loncat Jatuh Akhirnya Groovenya naik Terus Dinamikanya naik Terus Ketika Anda harus turun Anda tinggal berpikir Lebih simpel aja Ya kan? Oke lanjut ya Kita Yang cara pikir kedua itu adalah Berpikir secara melodis Jadi saya mulai Menambahkan Note 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 Yang ada di Misalnya kita Ini kan bermain di Nada dasar C C mayor Nah kita Mau berpikir secara melodis Saya mau menambahkan Beberapa note Mulai dulu Dengan satu note Jadi dari Misalnya Do Sol La Fa Nah saya mau Antara Sebagai jembatan ya Antara satu dan Do dan lima Do dan sol Itu saya mau kasih note apa ya Misalnya Nah Oke saya nemu sekarang Saya mau tambahkan note dua Sebagai jembatan Dari satu ke lima Lalu dari enam ke empat Saya mau tambahkan tiga Dasnya sama Gini-gini loh Nah kalau dasnya sama gini-gini itu Kelihatannya musiknya itu jadi lebih enak Tiba-tiba nge-croof Nah Itu yang pertama Jadi kita mau tambahkan satu note Oh Bosen kok Satu note terus Ya tinggal divaryas ya Misalnya Saya mau Ini kan tadi saya Sebenarnya saya Berpikir Dari satu Kedua Notenya dekat Lalu dari Empat Dari tiga ke empat Notenya juga dekat Jadi Saya bisa berpikir dari atas Dari bawah Terserah saya mau Nah sekarang misalnya Oh saya mau bikin konsep yang lain lah Kalau gini Gini terus Bosen kok Oke Coba diulangi Diturunkan Oke Saya punya dua sekarang Kita coba dulu Yang ini Nah sekarang digabung Ganti Ganti Nah teman-teman Itu cara saya melatih groove Ini sangat Sangat basic Tapi masih saya lakukan Kenapa Karena Ya memang Ini dasarnya Kalau anda gak melatih dasar Gimana anda Kalau anda sampai Tiba-tiba mau Pengen cepat melecet Ya Ya gimana ya Kalau gak ada dasarnya Itu segala sesuatunya Susah Ya Jadi segala sesuatunya Kita harus punya dasar yang teguh dulu Yang kuat Nah Lanjutannya Nanti apa Saya gak akan ajarkan lanjutannya Disini maksudnya Mungkin di video-video selanjutnya Tapi adalah mungkin Nanti kita mulai Bisa ngulik-ngulik Jadi kita mulai bikin Misalnya Saya mau replace Note Ke satu Atau Saya mau replace Note ke satu ini Dengan Sebuah leak Misalnya Leaknya juga dari satu aja deh Biar gampang ya Coba ya Nah Nah Sedangkan yang anda replace Ada yang anda gantikan itu Note nya bisa Bisa note satu Bisa note lima Bisa note enam Bisa note empat Kan kita punya itu Nah Terserah teman-teman Tapi Itu materi selanjutnya Di pengembangan groove Oke Semoga amat Pelajaran ini Semoga Video ini Bisa membantu teman-teman Dalam mengembangkan Sekali lagi Saya cuma pengen satu Wow Indonesia Musiknya makin Jelas Saya pengen segala sesuatu yang kompleks Jadi simpel Disini Teman-teman bisa belajar dengan gampang Oke Kasih saran Komen Di bawah Teman-teman pengen belajar apa Atau Apa tentang video ini lah Misalnya Kok Ini Baku sih Kok Kelirnya gini Mungkin saya ganti kelir nanti Apa Kok Untuknya kok Genep ya Mungkin saya ganti Untuk Oke Itu aja Momen Guys Baser-baser Ingat Masa pandemi seperti ini Teman-teman harus tetap suka cita Karena kalau teman-teman gak suka cita Percuma juga tidak menambahi apa-apa Oke Bye Momen Guys Baser-baser Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya